Assalamualaikum teman-teman semuanya Kembali lagi bersama aku Paramita Prasetyo Tentunya dimasak mudah dan praktis Kali ini aku akan memberikan resep pepes lagi Yang pasti ini simple banget Jadi kemarin aku udah masak pepes jamur Kemudian udah masak pepes ikan nila Nah kali ini aku membuat Pepes tahu telur asin Caranya gampang banget, bikinnya cepet banget Semuanya pasti bisa bikin ini di rumah Mau tau gimana cara buatnya? Mau tau apa aja bahannya? Saksikan terus video ini, jangan sampai ada yang di skip Karena ini gampang banget Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe Serta tekan tombol loncengnya Supaya teman-teman bisa terus ikuti update video-video terbaru dari aku Kita langsung aja untuk bahan-bahannya Disini aku pakai telur asin Telur asin yang aku pakai ini telur bebek Ada 3 putir, nah ini udah matang ya teman-teman Kemudian disini ada 1 butir telur ayam Nah ini telur ayamnya tuh mentah Kemudian disebelah sini ada tahu putih Untuk tahu putihnya aku pakai 4 kotak ya teman-teman Ukurannya segini Ini gak terlalu besar Tapi juga gak kecil Pokoknya sedang aja ukurannya Kemudian disini aku ada 1 mangkuk daun kemangi Nah ini daun kemanginya seger banget Baru petik dan ini udah aku cuci bersih Untuk daun kemanginya Selanjutnya untuk bumbu-bumbu Nah disini ada bawang merah Kemudian bawang putih Kunyit Kemiri Ketumbar Kemudian ada cabai rawit merah Dan untuk bumbu-bumbu yang lain disini ada Garam serta kaldu ayam bubuk Disini sama sekali aku gak pakai gula ya teman-teman Jadi ini supaya rasnya tuh nanti pedes, gurih, asin Kemudian yang lain disini ada Lengkuas Aku pakai 3 potong Kemudian sereh Dan juga 3 lembar daun salam Ini bahan-bahan untuk bumbu yang udah kita siapkan tadi Bisa langsung diolah Nah ini boleh di blender Ataupun boleh diulek Terserah teman-teman mau di seperti apa Ini langsung aja dicampurkan semua Boleh langsung diulek semua Atau langsung di blender semua Kalau misalkan nanti rasanya kurang asin Saat udah dicampur dengan bahan-bahan lain Boleh ditambah garam Atau kaldu ayam bubuknya Nah ini untuk sementara secukupnya aja Kemudian kita tambahkan sedikit air Nah airnya sedikit aja Ini kita masukkan Untuk bumbunya itu mau halus banget silahkan Mau gak terlalu halus gak apa-apa Nah ini punyaku gak terlalu halus ya teman-teman Bisa dilihat Ini udah beres untuk bumbunya Ini untuk 4 buah tahu putih yang tadi udah kita siapkan Langsung aja kita hancurkan dengan garpu seperti ini Nah ini mau halus banget tahunya silahkan Atau mau gak terlalu halus Biar masih ada teksturnya gak apa-apa Tapi ini punya aku akan aku buat halus Nah langsung aja dihancurkan seperti ini Dengan menggunakan garpu Ini aku udah menyiapkan tempat yang lebih besar Supaya nanti kita ngaduknya gampang Nah ini tahunya teman-teman bisa lihat Punya aku hancur banget ya teman-teman Jadi ini bakalan lembut nanti Ini tahunya aku masukkan Kemudian bumbu kuning yang udah kita proses tadi Juga kita masukkan semuanya Nah ini bumbu kuningnya udah masuk Sekarang kita langsung campurkan aja Kita aduk-aduk supaya tahu putih Dan juga bumbu itu menyatu jadi satu Nah ini disini boleh sambil dikoreksi rasa Nanti kalau misalkan udah dicampur Boleh dikoreksi rasa Kalau misalkan kurang asin Boleh ditambah garam Kalau misalkan kurang gurih lagi Boleh ditambah kaldu ayam bubuk Nah ini kita campur-campur Sampai menjadi rata Nah ini adalah satu batang serai Yang tadi udah kita siapkan Langsung aja kita iris-iris tipis Seperti ini Nah ini serainya kita iris tipis-tipis Kemudian nanti akan kita campurkan Ke adonan tahu tadi Jadi ini serainya tuh gak ikut di blender Atau gak ikut diulek ya teman-teman Diiris tipis-tipis seperti ini aja Nah serai yang udah diiris tipis-tipis tadi Bisa langsung kita campurkan ke sini Kemudian kita aduk-aduk Supaya serai ini tercampur dengan bumbu Dan juga adonan tahu Untuk tahap selanjutnya Sekarang kita masukkan Satu butir ayam telur mentah tadi Nah ini langsung aja kita masukkan Kemudian kita aduk-aduk Supaya tercampur dengan adonan tahu Nah ini telur ini fungsinya Supaya nanti merekatkan ya teman-teman Merekatkan adonan Saat nanti dia dikukus Dan dia juga nanti bakal lebih gurih Karena kita pakai telur ayam Nah ini kita aduk-aduk aja Sampai tercampur Setelah adonan tahu Bumbu, bumbu, telur, serai Semua udah tercampur Sekarang kita masukkan daun kemangi Yang udah kita siapkan Kalau misalkan teman-teman Gak suka daun kemangi Bisa di skip ya Tapi menurut aku Ini lebih enak banget Baunya juga akan wangi Kalau misalkan kita pakai daun kemangi Seperti ini Langsung aja kita aduk-aduk Sampai tercampur dengan rata Jangan lupa dikoreksi rasa Ada kurangnya atau udah pas Kalau kurang asin Bisa ditambah garam disini Sebelum nanti kita kukus Oke tadi adonannya udah beres Sekarang aku akan kupas dulu Semua telur asin ini Sampai selesai ya teman-teman Untuk bahan-bahannya udah siap semuanya Ini disini adalah adonan tahu Dan juga bumbu Serta kemangi yang tadi Nah ini agak berwarna kuning Karena emang tadi kita pakai kunyit Kemudian ini adalah Tiga butir telur asin Yang tadi udah aku kupas Seperti ini Kemudian disini ada Tiga lembar daun salam Dan juga ada Tiga potong lengkuas Langsung aja nih Aku udah menyiapkan daun pisang Nah ini aku pakai dua lembar ya teman-teman Supaya nanti dia gak sobek Nah ini dua lembar udah aku siapkan Bawah sendiri kita beri daun salam Supaya nanti dia aromanya makin wangi Kemudian lengkuas kita letakkan di atasnya Langsung aja seperti ini Kemudian kita beri adonan tahu Nah ini kita masukkan aja secukupnya Langsung aja kita susun Kita beri tahunya Kemudian kemanginya kita masukkan Seperti ini secukupnya aja Nah lalu setelah adonan tahu ini Selanjutnya kita letakkan telur asinnya Nah ini opsional aja ya teman-teman Mau pakai satu butir seperti ini Atau mau dipotong-potong jadi dua gak masalah Tapi kalau misalkan satu butir seperti ini Nanti dia jadinya akan jumbo Jadinya besar ya teman-teman Kemudian bagian atas Kita tutup lagi dengan adonan tahu Dan juga kemangi Nah langsung aja daun pisangnya kita lipat Nah ini karena aku telurnya pakai satu butir Untuk telur asinnya Jadi jadinya benar-benar besar ya teman-teman Dan ini ukuran daunnya juga kecil Jadinya ini seperti penuh banget Tapi gak apa-apa masih muat Sekarang langsung aja kita sematkan lidi Nah seperti ini Udah jadi ya teman-teman Aku akan melanjutkan dulu semuanya Seperti tadi ini aku udah menyiapkan Dua lembar daun pisang Kemudian aku beri daun salam Kemudian aku beri lengkuas Nah ini langsung kita beri adonan tahunya Nih Adonan tahu dan kemangi aku masukkan Kemudian setelah itu aku lanjutkan Dengan memberikan satu butir telur asin Yang udah siap tadi Nah ini aku masukkan Kemudian tinggal dibungkus seperti tadi Jangan lupa bagian atasnya kita tutup lagi Dengan tahu yang lain Ini seperti ini Udah ada kemanginya Ada tahunya Ada telur asinnya Mantep banget pokoknya nih Ini akan aku bungkus lagi seperti tadi Dan akan aku sematkan lidi Ini tinggal dibungkus seperti ini aja ya Cara membungkusnya juga gampang banget Gak susah Ini karena ukuran daunnya kecil Dan juga telurnya kan pakai satu butir Jadi emang kelihatannya penuh banget seperti ini Oke aku sematkan lidi Dan ini udah jadi ya teman-teman Udah jadi tiga Tapi itu karena tahunya masih ada sisa sedikit Jadi nanti akan aku bungkus Dan langsung kita kukus aja Gak usah pakai telur Gak apa-apa Di sebelah sini aku udah menyiapkan kukusan Dia udah panas Nah sekarang bisa langsung aja kita kukus Nah ini akan aku masukkan semuanya Kemudian ini akan aku tutup Dan kita kukusnya kurang lebih 30 menit ya teman-teman Kita kukus dengan menggunakan api sedang Setelah 30 menit Akan aku buka Dia udah matang pastinya Seperti ini Dan daunnya juga udah layu Sekarang akan aku angkat dulu Karena ini bener-bener masih panas banget Jadi harus hati-hati banget Langsung aja kita cek untuk isinya Ini aku ambil satu Kemudian akan aku buka Dan akan aku lihat Seperti apa hasil akhirnya Ini teman-teman bisa lihat Dia benar-benar matang Kemudian warnanya cantik banget Karena tadi kita pakai kunyit ya teman-teman Dan ini harum dari bumbunya Harum dari kemanginya Semuanya keluar Ini enak banget Kemudian tahunya juga adonannya gurih Karena tadi kita menambahkan Satu butir telur ayam Ini teman-teman bisa lihat Isinya seperti apa Ini beneran enak banget Dan teman-teman wajib bikin di rumah Karena ini bahan Dan juga caranya simpel banget Oke terima kasih udah nonton video aku Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Bagi yang belum subscribe Karena subscribe itu gratis Dan selamat mencoba di rumah semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax